Om Swastiastu Halo sahabat raga Kembali lagi bareng saya Semoga kalian sahabat raga Sinusantara selalu diberikan Kesehatan dan berlimpah rejeki Nah sahabat Ini terdapat sebuah Kejadian mistis Aneh tapi nyata Mungkin kalian banyak yang Tidak percaya jika tidak melihat Secara langsung Nah Daripada penasaran Simak dulu intro berikut ini Oke sahabat Kejadian ini terjadi di Taman Mumbul Tepatnya di Bali Siapa sih yang tidak tahu Bali Yang sangat kental akan mistis Maupun mitosnya Nah Di Taman Mumbul ini ada kolam yang cukup besar Dan terdapat beragam jenis ikan Tempat ini dulunya dibuka Sebagai tempat memancing Untuk masyarakat Akan tetapi Karena sudah menjadi tempat yang disucikan Dan kegiatan memancing itu Tidak lagi diizinkan di tempat ini Jadi Taman Mumbul ini dulunya adalah tempat rekreasi Yang sebagian besar wilayahnya adalah Telaga atau kolam Dengan keberadaan ikan-ikan tentu Menjadi daya tarik tersendiri Bagi masyarakat Untuk sekedar memberi makan dan memancing Sehingga banyak masyarakat sekitar Mengunjungi tempat ini Umumnya kebanyakan berkunjung pada sore hari Jadi Pengunjung biasanya Kebanyakan berkunjung saat sore hari Oke sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe Terima kasih Nah suasana yang sejuk dan nasri Menjadi daya tarik pengunjung Untuk mengunjungi Taman Mumbul ini Sebagai tempat bersantai Dan Dari informasi benda siadar disana Mengatakan Konon banyak kejadian aneh yang dialami Dan diceritakan langsung oleh masyarakat Kejadian aneh tersebut Seperti Dari adanya sinar Pada malam hari yang turun Tepat di lokasi pancoran 11 Jadi Ada sinar Cahaya yang turun Tepat di lokasi pancoran Yang jumlahnya 11 Sehingga banyak yang meyakini Bahwa kolam tersebut Memiliki taksu Untuk pengelukatan Nah Kalian tahukah taksu itu apa? Nanti di video berikutnya Saya akan membahas Apa yang dimaksud dengan taksu Nah selain itu Ada kejadian aneh lagi Adalah Pada saat Telaga atau kolam dikuras Oleh warga yang bertugas disana Saat penutup air dibuka Dan air kolam berangsung surut Tiba-tiba ribuan ikan yang ada di telaga itu sama sekali tidak kelihatan Satu pun tidak terlihat Atau bisa dikatakan menghilang Nah kejadian itu Aneh tapi nyata Dan kejadian ini tidak diketahui Kemana ikan tersebut pindah Namun Ketika dilakukan Matur pioning Pioning itu Semacam ritual Permakluman dan mohon izin Kepada yang berstana disana Kemudian tidak berlangsung lama Ikan tersebut kembali muncul Di tengah-tengah telaga Dari pengakuan warga Bahwa lupa melakukan matur pioning Sebelum menguras kolam Sebab matur pioning Bagi umat Hindu sangat penting dilakukan Sebelum melakukan Kegiatan berskala besar Khususnya Di Bali Warga setepat pun mengatakan Dahulu memancing menjadi kebiasaan warga Di sekitar taman ngumbul ini Dan sampai saat ini Masih dipercayai sebuah mitos Soal ikan gabus Yang memiliki bentuk menyerupai Huruf L Dan diyakini Pada saat memancing Bila ikan tersebut muncul Para pemancing mempercayai itu Sebagai pertanda buruk Atau tidak boleh memancing pada hari itu Sebab Pada saat ikan itu muncul Di permukaan telaga Atau kolam Maka siapapun yang sedang memancing Tidak akan mendapatkan ikan sama sekali Itu menurut pengakuan dari warga setempat Namun tidak diketahui pasti Kenapa terjadi seperti itu Karena ikan gabus yang dimitoskan itu Belum pernah muncul lagi Sampai saat ini Disamping itu Tradisi memancing warga di taman ngumbul Juga sudah tidak bisa dilakukan lagi Seperti dahulu Jadi sekarang kolam atau telaga ngumbul ini Sudah menjadi tempat suci Bahkan tempat untuk Penglukatan Jadi siapapun Yang berminat Atau berkunjung Bisa melakukan Atau melukat Di tempat ini Di Taman ngumbul Kalian bisa Cari di google Dimana Lokasi taman ngumbul ini Intinya Tempatnya di Bali Nah sahabat raga Bagaimana menurut kalian Dari cerita yang saya bahas tadi Apakah kalian pernah mengalami Kejadian mistis Bahkan secara langsung Mengalaminya Kalian bisa berbagi cerita Dengan saya Bisa kalian kirim Melalui via gmail Oke sahabat raga Senusandaraku Sekian dulu Cerita mistis kali ini Sampai jumpa Di video-video berikutnya Saya Raga Bali Terima kasih Sampai jumpa di video-video berikutnya